Oke, halo youtube. Terima kasih kalian masih nonton channel saya. Di sini saya akan membahas soal ya. Ada masa benda 5 kg berada di bidang miring dengan kemiringan 37 derajat diukur dari garis horizontal. Koefisien gesekan benda pada bidang miring 0,3 tentukan gaya yang dibutuhkan untuk menahan benda agar tidak menurunin bidang miring. Nah, di sini kita sudah gambar bidang miringnya, kemudian kita tulis yang diketahuinya. Ini yang diketahui ada masa ya, 5 kg, kemudian gravitasi 10 mps2, kemudian ada theta itu 37 derajat, kemudian ada miu sama dengan 0,3. Nah, kita sudah tahu bahwa di sini itu ada gaya berat ya. Oke, ada gaya berat, W. Kemudian, kita juga sudah tahu di sini ada gaya, gaya, W cos theta, sedangkan yang di sini itu ada gaya yang membuat bendanya itu menurunin bidang miring, W sin theta. Kemudian ada yang menahan, ya. Nah, ada yang menahan, ini yang dinamakan dengan gaya gesek atau FG. Nah, berarti yang ditanya adalah FG ya. Ditanya FG untuk menahannya. Oke, nah, FG ini kita mau cari FG-nya itu adalah miu kali W cos cos theta. Oke, nah kita cari W-nya dulu. W sama dengan M kali G. W, maka M-nya 5 kali 10 50 Newton. Kita sudah punya W, kita cari W cos theta. W cos theta. Sama dengan 50 cos 37 derajat. A. Sama dengan cos 30 berarti itu 50 kali 0,8 cos 37 derajat adalah 0,8 maka kita dapat 0,8 40 ya, 40 Newton. B. Nah, kemudian kita cari FG-nya. Ya, FG-nya kita cari FG sama dengan 0,3 kali 40 Newton. itu sama dengan 12 Newton. Nah, kalau kita cari juga W sin theta itu sama dengan 50 sin 37 derajat. Nah, ini 50 kali 0,6. Nah, ini dapatnya 30 Newton. Ya, 30 Newton. Kemudian, karena kita harus karena ini kan 12 ya, 12 ini yang menarik itu 30 Newton. kemudian, kemudian ini yang FG-nya 12 Newton. Bendanya akan tetap bergerak. Nah, kita butuh gaya lagi teman-teman. Jadi, kita butuh gaya lagi untuk menahan. Jadi, arahnya ke sana kita butuh lagi gaya F-nya ya. F-nya ya. Nah, F-nya berapa? Kita harus tambahkan ini biar bisa menahan. F itu sama dengan ini 30 Newton dikurangi 12 Newton ya, sama dengan 18 Newton. Nah, kita harus menambahkan gaya sebesar 18 Newton agar bendanya tidak menuruni bidang miring. Jadi, jawabannya adalah 18 Newton. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ini membantu kalian, silahkan subscribe. Dadah, sehat selalu.